Oktan selalu ceria, bermain dan bergembira Mengenal dunia binatang bersama si otak Oktan, si otan selalu ceria, bermain dan bergembira Mengenal dunia binatang bersama si otak Bersama si otak Boman, mau kemana? Siang-siang begini masuk hutan Loh, 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 kok otan disiulin gitu sih? Iya, iya, otan tau kok kalau otan itu keren Paman Paman, yuhu, paman Otan disini, bukan di atas pohon Apa? Bukan cari otan Terus paman cari siapa? Kasih tau dong, paman Eh, itu ada yang datang Ternyata paman memanggil sobat-sobat ini, tuh Waduh, kalian ramai banget Otan sampai lupa memperkenalkan kalian Mereka ini adalah makaka maura Ternyata paman Monyet satu ini asli Sulawesi, loh Habitatnya terletak di hutan Karainta Bagian dari Taman Nasional Bantimurung Bulu Saraung Makaka biasa hidup berkelompok Setiap kelompok berjumlah sepuluh hingga empat puluh ekor Dengan seekor makaka jantan besar sebagai ketua kelompok Ketua kelompok inilah yang menjadi pemimpin ketika mencari makan dan pindah tempat tinggal Makaka tidak mempunyai seorang teman Mereka biasa menjelajah hutan untuk mencari sumber makanan Ayo, jangan berantem dong Kalian kan satu kelompok Eh, itu ada yang masih kecil Lucu ya, kayak Otan Lucuan aku, Otan mah kalah Iya deh, iya Otan ngalah Kamu emang lebih lucu Iya dong Hihihi Makaka Maura dikenal juga sebagai monyet hitam Walaupun warna hitam pada tubuh mereka beragam Loh, tapi kok itu ada yang warna putih? Hmm Itu karena sudah tuatan Bulu tubuhku juga akan berubah menjadi abu-abu keputihan kok kalau sudah tua Oh, ubanan ya Hihihi Hihihi Keunikan lain makaka adalah terdapat bantalan duduk pada bagian pantat mereka Dari warna bantalan ini juga Kita dapat membedakan makaka yang jantan dan betina Teman-teman di rumah tahu nggak mana yang jantan dan mana yang betina Karena Otan baik hati dan tidak sombong, Otan kasih tahu deh Makaka jantan Makaka jantan memiliki warna bantalan duduk putih-pucat Sedangkan betina bantalan duduknya berwarna merah muda Gampang kan membedakannya Teman-teman coba perhatikan ekor si makaka ini Pendek sekali ya Mereka memang dikenal memiliki ekor yang sangat pendek Bahkan ada juga yang tidak memiliki ekor loh Unik ya Populasi makaka di daerah ini sudah mengalami peningkatan teman Sudah teridentifikasi beberapa kelompok Bahkan kelompok yang ini aja kurang lebih ada 40 ekor Dan para makaka dewasa mempunyai nama masing-masing loh Walaupun mereka semua terlihat mirip Tetapi paman-paman di sini dapat mengenali mereka dari fisiknya Hal ini tak lepas dari peran Balai Taman Nasional Bantimurung Bule Saraung Melalui berbagai upaya yang telah dilakukan agar Sobat Otan tetap lestari Kalian yang di rumah juga harus bisa ya Bantu Otan menjaga Sobat-Sobat Otan agar tidak punah Terima kasih Otan 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 berdiri ya Tebing kars yang rapat Sepi Di dalam hutan lagi Aduh Mudah dong Omeditar Hentikan Otan Ini kan program si Otan Oh no Bikin Otan deg-degan aja deh Ya ampun Ternyata ini toh yang paman cari Ini si saudaranya Otan Si primata paling mungil di dunia Kalau dia sih lucu Gak ada serem-seremnya Hihihi Paman tadi menirukan suara si Tarsius untuk memanggilnya teman Keren banget kan si paman Bisa bikin Tarsius datang Sobat Otan ini memang nocturnal Ia hanya beraktifitas pada malam hari saja Dan tentu Meski panjang tubuhnya hanya 10 hingga 15 cm saja Tarsius punya ukuran mata yang sangat besar Wah itu itu Sudah empat Tarsius yang terlihat Hai Tarsius Jangan membelakangi kamera dong Kan teman-teman ingin lihat kamu Teman-teman di rumah lihat gak? Paman editor Coba tandain deh Biar teman-teman Otan bisa melihatnya Tubuhku emang mungil Tan Panjang tubuhku kurang lebih hanya 15 cm Tapi mungil-mungil begini aku juga gak kalah sama kamu Tan Aku juga terkenal loh Gak percaya kamu Tan Kamu tau gak Yoda dalam film Star Wars Si Master kecil berwarna hijau Karakter itu kan terinspirasi dariku Otan Keren kan? Hihihi Loh 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 Bener juga ya Otan baru sadar kalau Yoda itu mirip kamu ya Wah Otan kalah tenor dong sama kamu Hihihi Shhh Jangan berisik teman-teman Si Tarsius lagi mendengar sesuatu Hihihi Lucu ya Telinganya si Tarsius bisa gerak-gerak gitu Ia bisa mendengar suara hingga frekuensi 91 kHz Lebih kuat dibandingkan dengan manusia yang hanya bisa mendengarkan frekuensi 20 kHz saja Hop 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 Tarsius sangat linjah sekali ketika meloncat dari satu pohon ke pohon lainnya Karena ia memiliki kaki belakang yang sangat panjang Hingga dua kali panjang tubuhnya Dari tulang Tarsius yang sangat panjang ini pula nama Tarsius berasal Ditambah lagi dengan ekornya yang juga panjang Membuat ia bisa stabil saat melompat dan berpegangan di batang pohon Mantap sob Wah Udah dapat aja tuh belalangnya Enak ya Hihihi Dalam semalam Tarsius dewasa dapat melahap 20 hingga 50 belalang Rakus juga kamu sob Tapi gak apa-apa deh Asalkan kamu sehat Hihihi Oh iya teman Masyarakat di sekitar Taman Nasional Banti Murung Bulu Saraung Biasa menyebut binatang bermata besar ini dengan sebutan balau cengke dan pacui Wah Pada main bola nih Otan ikutan dong Obrol otan dong Obor Wuuuh Pelik deh kalian Masa otan gak boleh ikutan Hihihi Yaudah gak apa-apa deh Asal kalian bisa mengharumkan sepak bola Indonesia kelak Hihihi Kalau udah terkenal seperti Messi dan Ronaldo Jangan lupa sama Otan ya Ih ada apa itu Tuh 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 Ayo Gakak! Apa itu, Dek? Apa itu? Monster! Ah bukan, sesuai itu. Dilindungi. Yang kau ganggui. Ayo, Mewi. Huh, bikin kaget otan aja deh. Sop-sop, senyum dong. Biar tidak terlihat angker. Sobat otan ini, asli Indonesia teman. Banyak tersebar di Sulawesi dan Ambon. Dikenal juga dengan dinosaurus mini dari Indonesia Timur. Populasi soa-soa tidaklah besar. Karena soa-soa hanya menempati habitat yang dekat tepi sungai saja. Selain itu, pengerusakan hutan dan perburuan liar semakin membuat populasi sobat otan ini berkurang. Kadal ini mudah sekali dikenali karena keunikan pada bagian ekornya. Yap, betul sekali. Bentuk ekornya seperti layar. Ekor pipihnya ini bisa mencapai 2 per 3 dari panjang tubuhnya. Soa-soa layar menggunakan ekornya sebagai penyeimbang saat berlari atau berenang. Nggak heran kalau kadal satu ini menjadi salah satu perenang handal. Berenang adalah salah satu cara si soa-soa menghindar dari predator. Soa-soa mampu menahan nafas 15 sampai 20 menit di dalam air. Dan akan muncul kembali setelah merasa aman. Ekor lebarnya juga membantu penyerapan sinar matahari teman. Sehingga lebih cepat menghangatkan tubuh reptil ini. Wow, ekormu banyak fungsinya ya. Ia biasa berjemur di atas pohon maupun di atas batu yang terkena sinar matahari. Untuk ukuran reptil, soa-soa memiliki umur yang cukup panjang dibanding jenis reptil lainnya. Mereka dapat hidup hingga 15 tahun. Oh iya, selain berenang, soa-soa juga mempunyai cara unik untuk mengejoh musuh. Ayo soa, coba tunjukin ke teman-teman di rumah. Lah, kok malah bergaya kayak di pantai begitu sih? Teman, soa-soa ini bukan lagi jadi foto model loh ya. Tetapi perilaku diam gak bergerak seperti ini merupakan kondisi yang disebut tonic immobility atau pura-pura mati. Kondisi ini terjadi ketika merasa terancam. Soa-soa dapat berpuasa seperti ini selama kurang lebih 30 menit. Loh, kok itu ada yang layarnya gak besar ya? Tenang teman, itu bukan soanya cacat, tapi itu soa betina. Jenis kelamin soa-soa dapat dilihat dari bentuk layarnya. Yang jantan, layarnya lebih nampak dan terlihat gagah. Sedangkan betina, layarnya lebih pendek dan hampir tidak terlihat. Ayo datang ke Taman Nasional teman-teman. Kalian bisa melihat sobat-sobat otan yang unik-unik di setiap daerahnya. Ingat, sobat-sobat otan ini akan tetap lestari jika kalian menjaganya. Setuju kan? Bagus! Sampai ketemu lagi di episode-episode lainnya ya. well, dadah! Otan, otan, si orang utan Sahabat, semua hewan Di laut, di gunung, dan di hutan Semuanya berteman Otan, otan, si orang utan Banyak ilmu pengetahuan Beraneka, ragam, satwa Di seluruh Indonesia Otan, si otan, selalu ceria Bermain dan bergembira Mengenal dunia binatang Bersama si otan Bermain dan bergembira Bermain dan bergembira Bermain dan bergembira